Intro Sampurasun Parawargi, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info Provinsi Jawa Barat menggelar acara bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi Diskom Info Kabupaten dan Kota Sejawa Barat tahun 2022 yang dilaksanakan selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 8 sampai 10 Juni 2022 serta dibuka secara langsung oleh Kepala Diskom Info Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah yang hadir secara langsung di Ballroom Hotel Santika, Kecamatan Targongkaler, Kabupaten Garut pada Rabu 8 Juni 2022 Kepala Diskom Info Garut muksin mengapresiasi pelaksanaan acara bimtek yang digelar oleh Diskom Info Jabar ini karena menurutnya acara ini bisa mendongkrak dan memberikan keyakinan bahwa informasi-informasi yang dimiliki oleh pemerintah itu aman dari bentuk-bentuk penyalahgunaan maupun serangan-serangan yang bersifat cyber ia berharap melalui acara ini bisa meningkatkan indeks keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Garut khususnya dan kabupaten kota lainnya di Jawa Barat pada umumnya Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskom Info Jabar, Tio Maida Seviana mengatakan acara ini digelar secara daring dan luring dimana untuk yang datang ke lokasi acara secara langsung atau luring hanya dihadiri oleh perwakilan dari Diskom Info yang ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat Kami berharap, ini yang paling penting adalah pemerintah daerah Pemblok Jabar dan kabupaten kota kabupaten kota itu bisa maju bersama maju bersama dalam mengamankan penyelenggaraan STBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik kemudian yang kedua juga, kami berharap dengan adanya BIMTEK ini meningkatkan pemahaman peserta dalam menyusun dokumen jadi menyusun dokumen pendukuh indeks kami sehingga dapat diterapkan nantinya pada instansinya nah yang berikutnya, udah bisa yusun, nah diharapkan mereka juga bisa meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan untuk mengisi jadi karena kalau indeks kami itu ada pengisian instrumen nanti jadi mereka bisa mengisi instrumen yang sudah ditentukan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara di tempat yang sama, salah satu narasumber kegiatan BIMTEK ini juga perwakilan dari Badan Sandi dan Cyber Nasional atau BSSN dia, Sulis Tiawati, mengoparkan bahwa keamanan informasi ini sangat penting ada beberapa instrumen yang harus dipenuhi guna memetakan sejauh mana penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang diterapkan jadi kalau sistem manajemen keamanan informasi penerapan yang beroptimal secara langsung ini akan membantu pemerintah daerah untuk memetakan ya sejauh mana kesiapannya dalam meningkatkan upaya khususnya di lingkup persandian ya karena di persandian itu kan tujuannya untuk menyelenggarkan keamanan informasi jadi linear dengan fungsi yang memang sudah tertuang di dalam bidang persandian tersebut selamat menikmati